Terima kasih. Kita langsung membahasnya bersama dua narasumber. Pertama, sudah ada seorang budayawan, Mas Radar Pancadahana. Selamat malam, Mas Radar. Selamat malam, Mbak. Dan kemudian satu lagi ada kriminolog, Anggi Aulia. Audina, selamat malam. Mbak Anggi. Selamat malam. Baik, saya karena ini juga kita membahas pembukanya adalah kasus dari Tata Cabi yang ditemukan tewas dan saat ini masih dalam pendidikan polisi. Dari Anda seorang kriminolog, bagaimana kemudian apakah ada teorinya ketika ini kan penyalahgunaan media sosial dan juga kemajuan teknologi sehingga muncul akun-akun alter yang menawarkan jasa transaksi esek-esek seperti ini. Apa kira-kira motifnya? Tuntutan ekonomi atau eksistensi diri? Ya, kalau untuk motif bagi pelaku ini ya, atau Tata Cabi ini memang motifnya bisa beragam. Kita bisa lihat dari mulai ekonomi atau mungkin dari gaya hidup dan sebagainya. Karena kan perilaku seseorang itu sangat ditentukan oleh lingkungan sosial dia. Termasuk dari cara dia untuk memilih media sosial sebagai platform ya, untuk berkomunikasi dengan orang-orang asing lainnya. Nah, yang menarik adalah kalau dari teori kriminologi ya, tentunya bahwa setiap gaya hidup yang kita pilih itu memiliki faktor risiko tersendiri. Dalam kriminologi kita sebut sebagai teori viktimisasi. Tidak terkecuali dari mereka yang melakukan kegiatan yang ini ya, seperti menjual diri melalui online dan lain sebagainya. Itu pasti ada risikonya. Dan risiko itu bisa bermacam-macam. Dari mulai dia mungkin bisa menerima kekerasan ya, kekerasannya bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk psikologis, ataupun bisa berbentuk stigmatisasi. Itu menjadi sangat terbuka lebar. Apalagi dia akan berkomunikasi lewat media sosial yang culture-nya ini berbeda dari pergaulan misalkan face-to-face ya, kita tetap melalui media sosial itu yang pertama dia akan lebih sering berkomunikasi dengan orang yang totally stranger. Awalnya, orang asing. Dan kemudian hanya dengan 1-2 kali komunikasi, kemudian mungkin ada seperti pertemuan ya, mereka dia bertemu. Dan biasanya tempat pertemuan ini juga menimbulkan risiko, yaitu tempat-tempat yang private. Nah, tempat private ini tentu saja kemungkinan kontrolnya menjadi berkurang. Pertama, totally stranger. Artinya kita tidak bisa mendeteksi perilaku, mendeteksi agresifitas, mendeteksi motif yang datang kepada kita. Itu sudah risiko. Kedua, tempat yang dipilih private. Itu semakin risiko lagi. Ketiga, dia punya self-defense atau tidak. Itu juga sudah, jadi artinya sudah ada banyak sekali faktor risiko yang bisa diterima oleh mereka yang berhubungan dengan orang yang totally stranger atau baru dikenal. Tapi sebenarnya risiko-risiko ini seperti seakan disepelekan, tidak terlalu dihitung oleh akun-akun alter. Karena saya sempat sebelum memulai, kita mengangkat soal topik ini, saya mencoba untuk melakukan riset kecil-kecilan dan ternyata banyak sekali di Twitter. Akun-akun yang menggunakan nama samaran, menyebarkan foto-foto yang jelas mengundang orang untuk kemudian memberikan respon kepada mereka, seperti itu. Tapi seakan-akan risiko ini tidak dipikirkan. Apakah memang faktor usia? Karena saya lihat dari sejumlah akun yang coba saya telusuri, ini kebanyakan umurnya masih belia, masih sangat muda, dan tampak seperti memang seorang wanita yang polos, tidak memiliki pengalaman yang cukup banyak. Iya, bila sesuatu itu sudah menjadi practical consciousness, artinya sudah menjadi kehidupan praktek sehari-hari, di mana mungkin juga networking dia, pergaulan dia, pertemanan dia, juga banyak kok yang mempunyai itu. Misalnya mempunyai akun, banyak juga yang melakukan interaksi dengan orang-orang asing, mungkin ya, dia melihat dan membaca dan meniru dari pergaulan. Dan artinya, bila ini sudah menjadi practical consciousness, maka tingkat kewaspadaan otomatis akan menurun, begitu. Padahal, ya itulah, kita mengingatkan kembali, menurut teori victimisasi, bahwa potensi ini akan meningkat seiring dengan gaya hidup yang dipilih oleh yang bersangkutan. Oke, kalau misalnya kasus pembunuhan, Dede Alvisarin alias Tata Cabi membuka fenomena lain di balik keseruhan dan juga riunya dunia maya. Lewat akun alter atau akun yang dibuat untuk membentuk karakter seseorang di sosial media, yang biasanya adalah palsu. Tata menawarkan layanan seks online dengan harga dan juga syarat transaksi lengkap tertera dalam akun twitternya. Bagaimana sesungguhnya fenomena layanan esek-esek di dunia maya ini, lalu apa yang harus dilakukan dengan penyelewengan ini? Kita langsung membahasnya bersama dua narasumber. Pertama, sudah ada seorang budayawan, Mas Radar Pancadahana. Selamat malam, Mas Radar. Malam, Mbak Fih. Dan kemudian satu lagi, ada kriminolog, Anggi Aulina. Selamat malam, Mbak Anggi. Selamat malam. Baik, saya, karena ini juga kita membahas pembukanya adalah kasus dari Tata Cabi yang ditemukan tewas dan saat ini masih dalam pendidikan polisi. Dari Anda seorang kriminolog, bagaimana kemudian apakah ada teorinya ketika, ini kan penyalahgunaan media sosial dan juga kemajuan teknologi sehingga muncul akun-akun alter yang menawarkan jasa transaksi esek-esek seperti ini. Apa kira-kira motifnya? Tuntutan ekonomi atau eksistensi diri? Ya, kalau untuk motif bagi pelaku ini ya, atau Tata Cabi ini memang motifnya bisa beragam. Kita bisa lihat dari mulai ekonomi atau mungkin dari gaya hidup dan sebagainya. Karena kan perilaku seseorang itu sangat ditentukan oleh lingkungan sosial dia. Termasuk dari cara dia untuk memilih media sosial sebagai platform ya, untuk berkomunikasi dengan orang-orang asing lainnya. Nah, yang menarik adalah kalau dari teori kriminologi ya, tentunya bahwa setiap gaya hidup yang kita pilih itu memiliki faktor risiko tersendiri. Dalam kriminologi kita sebut sebagai teori viktimisasi. Tidak terkecuali dari mereka yang melakukan kegiatan seperti menjual diri melalui online dan lain sebagainya. Itu pasti ada risikonya. Dan risiko itu bisa bermacam-macam. Dari mulai dia mungkin bisa menerima kekerasan. Kekerasannya bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk psikologis, ataupun bisa berbentuk stigmatisasi. Itu menjadi sangat terbuka lebar. Apalagi dia berkomunikasi lewat media sosial yang culture-nya ini berbeda dari pergaulan misalkan face-to-face ya kita tetapkan dan sebagainya. Melalui media sosial itu yang pertama dia akan lebih sering berkomunikasi dengan orang yang totally stranger. Awalnya orang asing. Dan kemudian hanya dengan 1-2 kali komunikasi kemudian mungkin ada seperti pertemuan. Dan biasanya tempat pertemuan ini juga menimbulkan risiko yaitu tempat-tempat yang private. Nah tempat private ini tentu saja kemungkinan kontrolnya menjadi berkurang. Pertama, totally stranger. Artinya kita tidak bisa mendeteksi perilaku, mendeteksi agresivitas, mendeteksi motif yang datang kepada kita itu sudah risiko. Kedua, tempat yang dipilih private itu semakin risiko lagi. Ketiga, dia punya self-defense atau tidak itu juga sudah ada banyak sekali faktor risiko yang bisa diterima oleh mereka yang berhubungan dengan orang yang totally stranger atau baru dikenal. Tapi sebenarnya risiko-risiko ini seperti seakan disepelekan, tidak terlalu dihitung oleh akun-akun alter. Karena saya sempat sebelum memulai kita mengangkat soal topik ini, saya mencoba untuk melakukan riset kecil-kecilan dan ternyata banyak sekali di Twitter. Akun-akun yang menggunakan nama samaran, menyebarkan foto-foto yang jelas mengundang orang untuk kemudian memberikan respon kepada mereka, seperti itu. Tapi seakan-akan risiko ini tidak dipikirkan. Apakah memang faktor usia? Karena saya lihat dari sejumlah akun yang coba saya telusuri, ini kebanyakan umurnya masih belia, masih sangat muda, dan tampak seperti memang seorang wanita yang polos, tidak memiliki pengalaman yang cukup banyak. Iya, bila sesuatu itu sudah menjadi practical consciousness, artinya sudah menjadi kehidupan praktek sehari-hari, di mana mungkin juga networking dia, pergaulan dia, pertemanan dia, juga banyak kok yang mempunyai itu. Misalnya mempunyai akun, banyak juga yang melakukan interaksi dengan orang-orang asing, mungkin ya dia melihat dan membaca dan meniru dari pergaulan. Artinya, bila ini sudah menjadi practical consciousness, maka tingkat kewaspadaan otomatis akan menurun. Padahal, ya itulah kita mengingatkan kembali, menurut teori victimisasi, bahwa potensi ini akan meningkat seiring dengan gaya hidup yang dipilih oleh yang bersangkutan. Oke, baik, itu tadi dari sisi kriminologi. Mas Radar, saya akan tanya Anda sebagai seorang budayawan, ada apa dengan fenomena sosial kita? Boleh tadi kita lihat lagi, kita munculkan sekali lagi, tolong produser, ini salah satu gambar yang saya ambil dari sejumlah akun yang coba kami cari. Nah, mereka juga memposting bayaran-bayaran yang mereka terima. Ada juga sejumlah komentar yang diberikan, terima kasih, seperti itu. Apa yang terjadi dengan masyarakat kita saat ini? Ini adalah penggunaan teknologi yang kebablasan, atau memang bentuk lain dari sisi gelap teknologi dan prostitusi yang berkembang? Ini kan, kemarin bangsa kita kalau nggak munafik, ya sok suci, ya terlalu sok pula-pula lupa. Siapa yang pula-pula lupa? Kita semua sudah tahu kalau yang namanya sosial media, internet, dunia virtual semacam ini, bertahun-tahun, bahkan belasan tahun lalu sudah menawarkan hal semacam ini dengan secara bebas. Baru ketika ada dedeh mati, baru kita ribut. Padahal yang mati sudah banyak, yang cuma nggak dikabarin saja. Yang menjadi korban anak-anak gadis-gadis 16-15 tahun itu banyak sekali di mana-mana. Kita baru ribut sekarang. Baik online maupun dalam kehidupan nyata? Online. 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 Itu banyak sekali. Korban, dan itu hanya korban yang menurut saya korban permukaan. Ini baru puncak dari gunung es dari korban dunia virtual terhadap kehidupan anak-anak kita bersama. Berarti ini sebenarnya mengerikan. Ini awalnya dari mana ketika anak-anak muda ini berpikir untuk menggunakan teknologi seperti itu? Yang namanya adalah ketika anak-anak ini mengalami disorientasi saat dia menemui orang tuanya, tidak mampu lagi membimbing dia secara spiritual, kultural, dan moral. Terus dia menemukan kenyataan di sekolah formalnya ternyata juga guru-gurunya begitu juga. Ada yang guru ngintipin celana, ada guru yang ngintipin celana, ada bapaknya, apa anak-anak budaya. Begitu juga begitu dia ketemu kiai-kiainya. Dia mengalami guncangan moral pada saat itu. Nah pada saat yang bersamaan muncul dari gelombang peradaban baru ini, net itu. Mereka langsung masuk menjadi netizen karena disitulah ilusi, imajinasi, dan bayangan-bayangan ideal dari seorang remaja itu dia dapatkan. Karena fitur-fitur menyediakannya dengan mudah hidup dalam dunia virtual itu. Dan dia merasa bahwa virtualitas itu adalah realitas yang sebenarnya. Makanya banyak sekali anak remaja itu begitu menghadapi kenyataan hidupnya sesungguhnya, dia shock. Ternyata apa yang ada dalam peradaban nyata itu tidak sama dengan apa yang dalam dunia virtual itu. Dia marah pada keadaan itu. Yang Anda katakan ini menarik, karena kita juga menyebut ini sebagai akun alter. Diambil dari istilah psikologi alter ego, di mana akun seakan-akan ada sisi pribadi kedua dari seseorang yang cenderung berbeda dengan kepribadian asli. Bukannya sisi kedua, memang itu by design diciptakan alter ego atau bahkan sebenarnya ada karakter yang berbeda atau jati diri yang berbeda dari satu remaja kita diciptakan dalam dunia virtual itu. Memang tujuannya ingin menghancurkan anak muda itu. Dan saya kira perangkat-perangkat kebangsaan dan kenegaraan kita yang benar-benar luhur dan mulia dari peradaban dulu itu sudah tidak mampu lagi. Kenapa? Karena memang pejabat-pejabatnya sudah tidak peduli dengan yang luhur, lebih peduli dengan hal yang perusahaan ini. Dan mereka juga menjadi konsumen dari itu. Jangan-jangan sebagian besar pun mereka menjadi korban itu. Termasuk produsen dan konsumen juga. Ini nggak usah ditipu, nggak usah dibohong-bohong, nggak usah munafik, bahwa kita ada di dalam situlah. Oke, baik. Ketika kita paham bahwa ada ini ternyata di kehidupan kita. Ada, exist. Ya, exist. Lalu apa yang... Semua orang yang memiliki anak pada masa remaja, termasuk saya, itu sangat mengetahui persis. Bahwa anak-anak kita itu lebih memiliki orang tua kulturalnya di dalam dunia itu ketimbang dalam dunia nyata. Lebih mengacu pada itu dibandingkan pada ibu kandung kultural apa, biologisnya. Aslinya, biologisnya. Baik, catatannya adalah kemudian orang tua dan juga nilai-nilai yang seakan-akan tidak didapat pada anak umur sekian. Sehingga mereka mencari tahu dengan cara mereka sendiri. Dan Anda tahu juga dunia virtual, yang tidak kita cegah atas nama kebebasan, atas nama hak untuk informasi, atas nama apapun yang kata Obama dan yang bilang itu, kita memberikan semua itu kepada 3 juta situs porno yang tidak bisa dibenuh. Oke, ditahan di situ Mas Radar, kita akan bahas soal ketika kita akan jeda, ketika Anda katakan ada sekian banyak situs porno yang mudah sekali diakses dengan hanya ketikan jari, seperti itu. Lalu apakah kemudian fenomena dengan tewasnya tata cabi ini membuka mata para pelaku-pelaku pekerja seks online ini untuk kemudian mereka menghitung kembali kalkulasi resiko yang tadi Anda katakan. Kami akan lanjutkan pemerintah sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Peran Ternyus. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan dialog kita di Peran Ternyus. Baik, tadi saya sempat melakukan sedikit riset, tapi sayang sekali memang sejumlah gambar tidak bisa kami tampilkan di sini. Kurang lebih alter-alter ego ini, bagaimana kemudian mereka menawarkan jasa, itu detail sekali keterangan bagaimana menghubungi berapa tarif perlayanan, kemudian termasuk juga proteksi bahkan tawaran menjadi member. Jadi banyak sekali mereka tidak melulu menawarkan jasa prostitusi, tapi jika membayar...